. Saat Sulawesi berkutat dalam penanganan dampak tsunami dan gempa di Palu dan Donggala, Gunung Soputan di Sulawesi Utara meletus, namun keadaan diakini cukup aman karena dalam radius 4 km tidak ada pemukiman. Letusan gunung yang terletak di di Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara itu terjadi pada Rabu 3 Oktober 2018 pukul 8 lewat 47 menit WITA, terekam di seismogram dengan amplitude maksimum 39 mm dan durasi sekitar 6 menit. Kolom abu dengan tekanan kuat teramati berwarna kelabu hingga coklat dengan intensitas tebal condong ke arah barat dan barat laut, seperti disebutkan Sutopo Purwonugroho, Juru Bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Seperti dikutip dari BBC Indonesia, menurut Sutopo dalam jumpa pers di kantor BNPB, tak ada korban meninggal dunia maupun luka, dan tak ada pengungsian. Terima kasih telah menonton!